Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mengunjungi belasan korban yang terjatuh dari wahana Kenjeran Park atau Ken Park, Surabaya pada minggu 8 Mei. Para korban yang mayoritas adalah anak-anak terjatuh akibat wahana seluncur air setinggi lebih dari 5 meter, ambrol pada Sabtu 7 Mei yang lalu. 4 korban diantaranya telah diperbolehkan pulang karena mengalami luka ringan, sementara 9 korban masih dirawat di rumah sakit Suwandi, Surabaya. 8 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Menko Muhajir memastikan bahwa semua korban tertangani dengan baik dan meminta pengelola tempat bermain memastikan wahana yang dimiliki aman untuk dimainkan. Tetapi insya Allah kita mengikuti dokter yang sangat kompeten, sehingga mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Saya hanya menghubung kepada para pengelola tempat-tempat bermain, karena sekarang ini memang sedang terjadi pucak-pujaknya anak-anak dan keluarga untuk menuju ke tempat-tempat dikriasi. Jadi tolong betul-betul dicek kondisi dari wahana yang dimiliki, terutama wahana yang punya risiko. Menko Muhajir Effendi yang didampingi Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut memastikan investigasi atas musibah ini sedang ditangani oleh kepolisian setempat. Diharapkan kejadian serupa tidak terulang di tempat wisata manapun juga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.